Intro Pemirsa terima kasih PN Basi bersama kami berita selanjutnya mahabarakan PT Kalimantan Multimedia bersama kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Kalimantan Selatan melaksanakan penyebelihan sebanyak 5 ikung hewan kurban Penyebelihan hewan kurban yang dilaksanakan di halaman kantor PT Kalimantan Multimedia Jalan lingkar dalam Selatan Banjarmasin Timur tersebut 5 ikung sapi dari KKSS Kalimantan Selatan Wan Saikung sapi dari PT Kalimantan Multimedia PT Kalimantan Multimedia bersama kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Kalimantan Selatan melaksanakan penyebelihan sebanyak 5 ikung hewan kurban besokan Selasa 20 Juli 2021 Penyebelihan hewan kurban yang dilaksanakan di halaman kantor PT Kalimantan Multimedia di jalan lingkar dalam Selatan Banjarmasin Timur tersebut ada 5 ikung sapi dari KKSS Kalimantan Selatan Wan Saikung sapi dari PT Kalimantan Multimedia Jangan kokor kan akik Tetapi ketpukannya ує keperlu reactions 1 2 3 3 1 5 4 Ketua Pelaksana Haris Weta Kuni Prima TV merasa bersyukur antara di tahun ini kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Kalimantan Selatan bisa kembali melaksanakan ibadah kurban. Hewan kurban sebanyak lima ikung sapi ini ujar Haris merupakan hasil dari sumbangan bubuan pengurus KKSS se-Kalimantan Selatan. Haris menjelaskan, di Idul Adhan 14.42 Hijriya ini kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Kalimantan Selatan menyaruhkan sebanyak lima ikung hewan kurban di Banjarmasin dan seikung di daerah Alu-Alu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tujuan kami pertama sebagai ibadah, yang terutama untuk menghasilkan ibadah sebagai umat muslim. Terima kasih. 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 Ya Alhamdulillah hari ini Ketika Bajang Rindu Sarya Berperuban Merayakan atau Memantisipasi dengan perubahan hari ini Ya sebenarnya ini Salah satu pikiran kita ya Sebenarnya total seri Induh itu kita berperuban 30 ekor sapi Alhamdulillah dibaca pasti kita dapat 1 sapi Mungkin tempatnya bisa dapat lebih baik lagi Bisa lebih dari 1 sapi kita Dan mudah-mudahan Yang kita selokan ini bisa selokan ke masyarakat Yang kurang mampu Apalagi saat pandemik ini orang-orang membutuhkan Jadi bisa membantu masyarakat yang kurang mampu Dalam Pandemik ini